Tentang menang atau karakter tentang bagaimana kalian bermain di lapangan, bagaimana kalian memberikan jiwa kalian di lapangan, bagaimana kalian ingin pertahankan, bagaimana kalian ingin memenangkan pertandingan, tidak ada sama. Laga berat melawan Arema FC pada pekan 23 BRI Liga 1. Laga Persija melawan Arema FC akan dilangsungkan di Stadion Kapten Iwain Dipta Bali, hari Sabtu 5 Februari 2022, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari SuperScore, kondisi berkebalikan di alami Persija dan Arema dalam menatap laga yang akan disiarkan secara langsung live Indosiar ini. Misalnya kondisi Persija yang saat ini masih berjuang untuk menemukan konsistensinya, memiliki skuad mewah dan berkualitas, ternyata belum menjamin Persija bisa berbicara banyak pada musim ini. Persija justru masih tertatih-tatih dalam mengarungi kompetisi musim ini yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Terbukti, Persija kini masih berada pada urutan ke-7, posisi yang cukup jauh dari perburuan gelar juara musim ini. Persija saat ini baru mengoleksi 32 poin, terpaut 15 angka dari Arema FC selaku pemuncak kelasemen. Jorak poin yang cukup jauh dengan pemuncak kelasemen ini menjadi indikasi bahwa performa Persija memang belum mengesankan. Kita selalu bilang, pertanyaan ke depan kita akan lebih baik, pertanyaan ke depan kita akan lebih baik, tapi faktanya itu tidak terjadi apa-apa. Jadi, kalimat itu hanya bagus di Instagram, hanya bagus di media, tapi di lapangan tidak ada artinya sama sekali. Saya tidak lihat ada perbaikan sama sekali. Terus sampai kapan kita sudah. Situasi tersebut berbanding terbalik dengan Arema FC yang tengah menikmati periode terbaiknya. Arema FC seakan sudah lupa caranya kalah mengingat mereka masih belum terkalahkan dalam 19 laga terakhirnya. Meskipun tak selalu bermain baik setiap laganya, konsistensi Arema FC meraih hasil positif menjadi nilai plus bagi Arema musim ini. Persija yang lebih diunggulkan untuk meraih 3 poin justru malah terkapar tak berdaya saat digalahkan Persi Raja yang berstatus juru kunci kelasemen. Kekalahan 1 gol tanpa balas melawan tim yang tidak pernah menang sejak pekan ketiga tersebut seakan menjadi aib bagi Persija. Misi bangkit dilengkapi motivasi yang tinggi untuk menghentikan rekor tak terkalahkan Arema FC bisa menjadi bekal berharga tim macan kemayoran dalam laga ini. Sementara itu keberadaan makan Konate ternyata tidak sepenuhnya membuat permainan Persija Jakarta semakin baik pada paruh kedua musim ini. Meskipun berhasil mencetak gol debut pada laga perdana bersama Persija musim ini, nyatanya makan Konate belum bisa menjamin permainan Persija tampak lebih baik secara keseluruhan. Apalagi pergantian kursi pelatih seakan membuat Konate butuh waktu lebih banyak untuk menyesuaikan diri. Kini Konate dihadapkan situasi sulit untuk membawa timnya bangkit kalau menghadapi mantan timnya sendiri. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Konate untuk mengantarkan timnya bangkit dengan salah satu caranya melukai mantannya sendiri? Lebih dari 25 tahun pengalaman sejak kami berdiri adalah perjalanan penuh proses bagi PT. Sukasari Nitra Mandiri. Di tengah-tengah aktivitas masyarakat modern, ada kehangatan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kami menempatkan konsumen sebagai bagian terpenting perusahaan kami. Cita-cita kami untuk terus mengembangkan diri, agar cita rasa budaya Indonesia dan kehangatan keluarga dapat selalu menjadi bagian dari konsumen kami. Terima kasih telah menonton!